Inilah rekaman CCTV di halaman rumah Kos Putri di Jalan Ikan Tomro, Tengah, Lawakwaru, Kota Malang. Pencurian sepeda motor pada Rabu dini hari ini dilakukan seorang pria dengan cepat kurang dari 10 menit. Pelaku nampak sudah mengincar motor milik korban, karena langsung menuju motor milik korban yang diparkir di bagian tengah. Saat mengeluarkan motor, pelaku terlihat sempat kaget bunyi helm jatuh dan menjatuhkan motor curiannya. Korban, Randa Fitri, menyebut ia sempat merasa diintai saat perjalanan pulang bekerja menuju Kos pada selasa malam. Namun ia menduga itu adalah warga sekitar. Sekitar jam 10-an, terus kayak rasa ada yang nintai sebenarnya. Cuman aku cueka aja, aku pikir orang sekitar sini kan, terus aku masuk ke Kos, terus itu tidur, terus diketok-ketok sama ini mbak, gak tahu siapa namanya, gak kenal. Itu dikasih tahu ternyata sepedaku udah gak ada yang di bawah gitu. Sempat ada teman juga yang tahu sih. Kerasa diintai tuh dari mana mbak? Dari gang depan. Pikirku kan orang ini, orang sini juga gitu. Orang nongkrong gitu ya? Iya, jadi ya cuek aja gitu, bukan dari kantor gitu. Pemilik Kos, Khoirul Fadilah mengaku rumah kos miliknya sebelumnya aman dari pencurian. Diduga pelaku ada dua orang dan sebelumnya telah mengintai korban maupun rumah kos. Kejadiannya itu sekitar jam 3.40, 3.50 gitu, dan itu kejadian cepat. Dan memang kayaknya si pelaku juga udah memantau si korbannya sih. Abis itu saya ngelaporin ke RT, terus RT juga menyarankan langsung ke polisi saja. Sebelumnya gimana sih mas, daerah sini mas, cenderungannya, apakah pernah ada kejadian serupa atau bagaimana? Kalau daerah sini tuh pernah ada kejadian serupa, tapi udah lama banget sih, udah berapa tahun. Awal pandemi, waktu jaman-jaman emang seringnya ada kejadian itu tuh awal pandemi. Tapi setelah itu udah gak ada peran lagi sih, baru lagi ada. Dan saya di sini tuh udah hampir 4 tahun, kayaknya emang yang diincar itu mbak, sisi korban itu. Jauh ini gak ada kejadian apa-apa setelah berapa tahun itu. Kasus penjurian motor ini sudah dilaporkan ke Polsek Lawukwaru. Sementara itu, akibat kejadian ini penghuni kos lainnya diminta lebih meningkatkan keamanan kendaraannya.